Intro Hai, balik lagi dengan saya Bambang Budistiawan Setiap bulannya, pasti para developer bersaing untuk membuat aplikasi-aplikasi menarik, inovatif, dan tentunya sangat berguna untuk menunjukkan aktivitas manusia sehari-hari Namun untuk menemukan aplikasi-aplikasi itu, tergolong sulit mengingat banyaknya aplikasi yang tersedia di marketplace layaknya Google Play Store Namun tenang saja, pada kesempatan kali ini, kita bakalan membahas 10 aplikasi terbaik dan terkeren edisi Agustus 2019 Namun seperti biasanya sebelum kita ke videonya, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe dulu di bawah dan nyalakan notifikasinya agar tahu update terbaru dari channel ini So, apa saja itu? Mari kita langsung ke aplikasi yang pertama Intro All-in-One Toolbox Video kali ini disponsori oleh All-in-One Toolbox Sesuai dengan namanya, aplikasi ini menyediakan berbagai macam tool dalam satu aplikasi Tak tanggung-tanggung, kamu bisa mendapatkan 29 tool di dalamnya Ada pun tool atau alat yang dimaksud sebagai berikut Yang pertama adalah tool untuk membersihkan case Yang memungkinkan kamu untuk menyingkirkan konten yang tidak diperlukan Agar smartphone dapat mengoptimalkan kinerja RAM yang ada Sehingga membuatnya menjadi enteng saat digunakan Untuk menggunakan tool tersebut juga sangat mudah Hanya perlu mengklik toolnya, maka otomatis aplikasi akan berjalan sebagaimana mestinya Kemudian ada juga alat untuk membersihkan berbagai macam sampah yang ada di aplikasi smartphone-mu Penggunaannya pun juga sangat mudah, hanya dengan sekali klik Maka sampah yang ada akan hilang dari HP-mu Lalu ada pula fitur untuk meningkatkan kinerja aplikasi Yang dirasa perlu untuk ditingkatkan Prosesnya pun membuat perangkat juga menjadi lebih cepat 2 kali lipat dari biasanya Melalui pembersihan case yang dilakukan pada tiap aplikasi yang dipilih Dan fitur utama yang terakhir adalah penghemat baterai Dengan cara mematikan aplikasi-aplikasi yang berjalan dan dirasa tidak digunakan oleh user Entah dalam latar belakang, smartphone-mu atau faktor lainnya Sehingga membuat baterai HP yang digunakan menjadi lebih optimal dari biasanya Tak hanya itu, tool ini juga memberikan dampak pada suhu smartphone agar menjadi tetap stabil Ada juga alat yang sangat berguna untuk kamu pakai jika melakukan pembayaran untuk membukanya Salah satunya adalah hapus iklan Dimana hal ini memungkinkan kamu untuk memblok iklan-iklan yang ada di HP-mu Dan masih banyak lagi tool yang bisa kamu pakai Seperti analisa wifi, info system, pengelolaan berkas dan aplikasi, kompres foto, CPU cooler, serta game booster Kalau kamu tertarik, kamu bisa langsung mendownload aplikasi ini di Playstore dengan ukuran file sebesar 7,9 MB Aplikasi ini merupakan aplikasi yang terbilang simpel dalam menyajikan temperatur suhu udara dan juga prediksi cuaca dalam seminggu Di dalamnya, kamu bakalan menemukan fitur untuk melihat perubahan suhu udara atau temperatur yang berubah setiap jamnya Ada juga fitur timeline yang menjelaskan mengenai prediksi atau hal-hal yang akan terjadi sejam selanjutnya Dan juga aplikasi ini dapat mengetahui waktu sunset akan tiba loh Terdapat pula fitur daily yang merupakan prediksi cuaca yang akan terjadi seminggu ke depan Dimana hal ini pastinya berguna banget bagi kamu yang sedang membutuhkan informasi tersebut Kalau kamu tertarik untuk mengunduhnya, Happy Weather ini tersedia di Playstore dengan ukuran file sebesar 29 MB Split Screen Shortcut Pasti kamu sudah tidak asing lagi dengan salah satu fitur yang ada di HP yakni Split Screen Biasanya fitur ini berguna untuk kamu yang mempunyai HP dengan layar yang lebar Tapi bagi kamu yang punya HP tapi tidak bisa melakukan fitur Split Screen ini, maka aplikasi ini adalah jawabannya Split Screen Shortcut merupakan aplikasi yang memungkinkan kamu untuk melakukan Split Screen terhadap dua aplikasi yang berjalan secara bersamaan Agar bisa untuk dikontrol dalam satu layar Kalau kamu tertarik, kamu bisa mengunduhnya di Playstore dengan ukuran file sebesar 6,3 MB College Maker Aplikasi ini merupakan aplikasi yang cocok banget buat kamu yang seri update InstaTory Atau pengen edit foto dalam bentuk frame yang berbeda College Maker memungkinkan kamu untuk menggabungkan beberapa foto dalam satu frame atau bingkai yang sudah disediakan Cara menggunakannya, kamu hanya perlu menekan call AC lalu mengambil beberapa gambar yang diinginkan Kemudian memilih salah satu bingkai yang disediakan Kamu juga bisa mengedit ketebalan bingkai serta ketajaman sudut dari fotomu tersebut Selain itu pula, terdapat juga opsi untuk mengubah background menjadi lebih menarik Kalau kamu tertarik dengan aplikasi ini, kamu bisa mengunduhnya di Playstore dengan ukuran file sebesar 12 MB Wally Kalau kamu pengen nyari wallpaper HP berkualitas dengan resolusi tinggi Maka aplikasi ini mungkin boleh kamu untuk coba Wally menyediakan berbagai macam wallpaper menarik dengan berbagai tema yang ada Dan tentunya mudah untuk digunakan Di dalamnya, kamu akan menemukan menu kategori, fitur, recent, dan juga popular Kategori sendiri merupakan menu yang mengelompokkan berbagai wallpaper dengan tema yang sama Terdapat juga fitur, recent, dan popular untuk melihat berbagai macam wallpaper lainnya Kalau kamu tertarik dengan aplikasi ini, kamu bisa mengunduhnya di Playstore dengan ukuran file sebesar 16 MB Pasti kamu sudah tidak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini Ya, aplikasi ini merupakan aplikasi mengedit foto dengan bantuan AI yang membuat wajahmu seolah-olah berubah ke dalam usia muda maupun tua Tentu saja hal ini bisa kita lihat kemarin di Instagram banyak banget yang posting foto tentang muka mereka yang sudah berubah menjadi tua ataupun muda Nah, cara menggunakannya pun cukup mudah Kamu hanya perlu mengambil gambar secara langsung atau dari galeri Kemudian pilih fitur yang diinginkan Maka secara otomatis aplikasi akan bekerja dengan sendirinya Kamu bisa mengubah usia ke bentuk muda ataupun tua Kalau kamu tertarik untuk mencobanya, kamu bisa mendownloadnya di Playstore dengan ukuran file sebesar 12 MB Gravity Box Aplikasi yang satu ini merupakan sebuah game yang terbilang minimalis dan mudah banget atau simple untuk dimainkan Gravity Box merupakan game yang menyediakan pengalaman unik saat dimainkan Kamu dapat menggunakan game ini untuk mengisi waktu luangmu Ataupun saat kamu merasa bosan Cara memainkannya pun cukup mudah Kamu hanya perlu menekan kotak untuk menyelesaikan arah gravitasinya dalam bergerak Hal itu dilakukan terus menerus hingga menyentuh titik poin yang telah ditentukan Berikut adalah gameplaynya Fishing Life Satu lagi aplikasi yang berbentuk game yakni Fishing Life Game ini merupakan game memancing yang disajikan dengan simple dan juga menarik untuk dimainkan Cara memainkannya pun cukup mudah Kamu hanya perlu memanjukan kapal ke depan ataupun ke belakang dan menekan tombol melempar untuk memancing ikan Maka secara otomatis mata pancing akan termakan Dan kamu hanya perlu menariknya segera mungkin Kamu juga bisa melakukan upgrade di toko yang tersedia Dengan tujuan agar bisa mendapatkan ikan dengan ukuran yang lebih besar dari biasanya Kalau kamu tertarik dengan game ini Kamu bisa mengunduhnya di playstore dengan ukuran file sebesar 49MB Spot YouTube Bagi kamu yang suka dengerin lagu di YouTube Tapi suka risih karena di YouTube tidak bisa memutar HP dalam keadaan aplikasi di latar belakang Ataupun HP mu dalam layarnya keadaan off Maka aplikasi ini boleh kamu coba Spot YouTube merupakan aplikasi musik yang simple dan juga user friendly Layaknya Spotify yang menyediakan berbagai macam musik di dalamnya Aplikasi ini juga menyediakan fitur yang sama Namun ada hal yang berbeda Dimana aplikasi ini dapat memutar musik yang sering kamu dengarkan di YouTube Dalam keadaan aplikasi di latar belakang Atau HP kamu yang layarnya sedang dalam keadaan off Musiknya tersebut ternyata masih terputar untuk didengarkan Nah bagi kamu yang tertarik dengan aplikasi ini Kamu bisa mengunduhnya di playstore dengan ukuran file sebesar 5MB Firefox Preview Aplikasi ini merupakan aplikasi browser Yang dimana didalamnya terdapat berbagai macam fitur yang sangat membantu untuk kamu dalam melakukan pencarian Contohnya saja yang pertama adalah tema terang dan juga gelap Yang sangat berguna untuk menyelesaikan penggunaan sesuai dengan keadaan cahaya di lingkungan sekitar Terdapat juga fitur yang dapat membantu kamu untuk mencegah seseorang Agar dapat men-tracking pencarian di sekitar web yang kamu cari Ada juga fitur browse privately Yang berfungsi untuk memberikan pencarian secara private bagi si pengguna Dimana pencarian tersebut hanya akan ditahu oleh si penggunanya Serta masih banyak fitur lainnya di dalamnya Kalau kamu tertarik dengan Firefox Preview Kamu bisa mengunduhnya di playstore dengan ukuran file sebesar 53MB Nah itulah 10 aplikasi terbaik dan terkeren edisi Agustus 2019 Menurut teman-teman aplikasi mana nih yang paling keren Coba kasih tau kita ya di kolom komentar di bawah Jangan lupa juga untuk klik like, share, serta subscribe youtube channel ini Agar kita bisa membahas teknologi lainnya atau masalah lainnya di lain waktu Dan jangan lupa juga untuk follow instagram kita Di at Bambang Beristiawan Underscore Atau di at HelloGadget27 So thanks for watching guys Have fun and see you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax